Latar belakang keluarganya Secara lahiriah saja Ada pun perkara yang tersembunyi Kita serahkan semuanya kepada Allah Makanya ketika seorang menikah Itu berdoa kepada Allah Ya Allah aku minta kebaikannya Kebaikan sifat-sifatnya Kebaikan yang ada dalam dirinya Seperti itu Dan aku berlindung kepadamu Ya Allah dari kejelekannya Dan kejelekan apa yang ada di dalam dirinya Ini yang harus di Ajukan oleh seorang hamba kepada Allah Ketika dia memilih untuk apa Menikah Saudara ku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ini beberapa alasan Yang sering dikemukakan Oleh seseorang Untuk menunda pernikahan Atau mungkin ada alasan yang lainnya Mas mungkin ada alasan lain Kenapa nuda pernikahan gitu Ada Ada yang lain Alasannya apa Belum apa Belum lulus kuliah Jawabannya gampang Karena gak ada syarat pernikahan itu Harus lulus kuliah Sudah Jawabannya gampang Alasan yang lain mungkin Gimana Set mau ngasih makan gitu Saya Kalau seperti itu Diberikan jawaban seperti itu Saya pengen ketemu dengan orang tuanya gitu Pengen ketemu dengan orang tua yang seperti ini Dipertemukan orang tua akwatnya Orang tua ikhwanya dipertemukan Pak Kalau ngasih sarapan pagi Tambah sekali saja Bikin susah gak gitu Ngasih makan siang Sekali tambah Satu porsi itu Bikin tambah melarat gitu Kan tidak juga Maka harus diberikan Pemahaman disini Orang tua Ketika sudah melihat Anaknya itu sudah Punya Apa namanya istilah Gacoan Atau istilah apa lagi Kalau sudah seperti itu Segera kan nikah Wah anak saya Makan sendiri aja Belum bisa Yang jenengan sekarang Daripada anak jenengan Terjerungus ke dalam perzinaan Modal sedikit Ngapain Nikahkan Karena apa Ya sudah patungan Kalau seandainya merasa berat Kasih sarapan satu Ya patungan sana sini Gitu lah Masa iya Satu porsi aja Keberatan pak Dan itu insya Allah Enggak akan Enggak akan menjadikan Apa orang itu Kesusahan kok Kan berarti Kalau seandainya Pihak laki-laki Yang akan nanggung Berarti kan Cuma nanggah Sarapan sekali Nambah makan siang sekali Nambah makan malam sekali Sudah Biaya pendidikan Masih dari sana Sebelah gitu Enggak ada masalah Paling-paling Akhirnya Apa kata dunia Gitu kan Apa kata orang Ketika apa Belum selesai kuliah Kok sudah menikah dulu Akhirnya seperti itu Akhirnya Mencari apa Mencari Alasan yang Cuma seperti itu saja Apa kata orang Belum selesai kuliah Kok apa Sudah menikah Harusnya Apa kata Allah Belum halal Kok gandengan Kesana kemari Alasannya Harusnya seperti itu Apa kata Allah Belum apa Belum halal Kok berani-beraninya Pegang-pegang Gitu Apa kata Allah Yang ngasih Rizki sama kita Yang ngasih Hidup sama kita Yang ngasih Segala-galanya Sama kita Kok berani-beraninya Melanggar syariat Allah Harusnya seperti itu Alasan kita Sebagai seorang Muslim Jemaat sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Inilah Sebagian alasan Sebagian kecil Banyak sekali Alasan disana Orang di luar sana Yang menunda Pernikahan Marilah kita Sebagai Muslim Kita melihat Bersama kepada Agama kita Karena kiblat kita Itu agama kita Kiblat kita Itu Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jangan sampai Mencocok-cocokkan Al-Quran Dan sunnah Dengan diri kita Marilah diri kita Yang kita cocokkan Dengan Al-Quran Dan juga sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Inilah yang dinamakan Dengan Muslim Muslim itu adalah Orang yang berserah diri Berserah diri Dengan apa? Dengan aturan Allah Berserah diri Dengan aturan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini yang harus kita Lakukan Jangan malah Kebalikannya Kemudian kita Mencocok-cocokkan Al-Quran Disesuaikan dengan Diri kita Kalau belum Dijauhkan sebentar Cari yang lain Yang pas dulu Tidak seperti itu Kita beragama Bukan sedang Prasmanan Mana yang cocok Kita ambil Yang tidak kita tinggalkan Agama itu Istislam Secara keseluruhan Lillahi Subhanahu wa ta'ala Menyerahkan diri kita Totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Lihat bersama Kepada Ayat-ayat Al-Quran Dan juga Hadith-hadith dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tentang Anjuran untuk Menikah Banyak Di dalam Al-Quran Disebutkan tentang Anjuran menikah Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-38 Tentang Doa Nabi Zakaria Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Bahwasannya Nabi Zakaria Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta Keturunan Yang Baik Rabbi habli Milla dunka Dhurriyatan Tayyibah Innaka Sami'ud Doa Rabbi habli Milla dunka Dhurriyatan Tayyibah Wahai Rabku Wahai Tuhanku Berikanlah Kepadaku Dari Sisimu Dengan Pilihan Darimu Ya Allah Dhurriyatan Tayyibah Keturunan Yang Baik Keturunan Yang Salih Dan Salihah Innaka Sami'ud Doa Sesungguhnya Engkau Adalah Maha Mendengar Doa Dan Permintaan Saudaraku Sekalian Yang dimuliakan Oleh Allah Disini Nabi Zakaria Alayhi Salam Berdoa Memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Keturunan Tentunya Ini Isyarat Bahwasannya Pengen Punya Keturunan Ya Harus Apa Harus Nikah Masa Berdoa Pengen Punya Keturunan Tetapi Dia Tidak Mau Menikah Kan Gak Mungkin Gak Realistis Karena Datangnya Keturunan Itu Melalui Apa Melalui Ikatan Pernikahan Adanya Ikatan Pernikahan Kemudian Setelahnya Si wanitanya Istrinya Hamil Kemudian Datanglah Keturunan Demikian Demikian Juga Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengkisahkan Tentang Nabi Zakaria Aleyhis Salam Di dalam Surat Al-Anbiya Ayat Yang ke 89 Surat Al-Anbiya Ayat Ke 89 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Zakaria Dan Ingatlah Kisah Tentang Nabi Zakaria Aleyhis Salam Ketika Nabi Zakaria Ini Berdoa Kepada Tuhannya Berdoa Kepada Rab Nya Rabbi La Taderni Farda Wahai Rabku Janganlah Engkau Biarkan Aku Hidup Seorang Diri Tanpa Punya Keturunan Wa Anta Khairul Warithin Dan Engkau Waris Yang Paling Baik Disini Nabi Zakaria Meminta Kepada Allah Keturunan Nabi Zakaria Tidak Mau Hidup Seorang Diri Tanpa Memiliki Keturunan Cara Untuk Punya Keturunan Adalah Dengan Menikah Demikian Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Ar-Ra'ad Ayat Yang Ketiga Puluh Delapan Allah Allah Subhanahu Allah Sebutkan Sungguh Telah kami Mekutus Rasul-Rasul Sebelummu Jadi Allah Ta'ala Menyebutkan Bahwasannya Telah Mengutus Rasul-Rasul Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Assalam Kemudian Allah Ta'ala Sebutkan Dan kami Memberikan Kepada Mereka Istri-Istri Dan Juga Anak Keturunan Allah Karuniakan Kepada Mereka Para Nabi Para Rasul Istri Allah Juga Karuniakan Kepada Mereka Anak Keturunan Ini Juga Mengisyaratkan Kepada Kita Anjuran Di Dalam Agama Kita Untuk Menikah Demikian Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Dalam Surat An-Nur Ayat Yang Ketiga Puluh Surat An-Nur Ayat Yang Ketiga Puluh Dua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Wa Angkihul Ayama Minkum Wassalihina Min Ibadikum Wa Ima'ikum Iyakun Fuqara Yughni Him Allah Min Fadli Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam Ayat Ini Dan Nikahkan La Oleh Kalian Orang Orang Yang Masih Sendiri Di Andara Kalian Yang Masih Lajang Yang Masih Bujang Segera Nikahkan Orang-orang Di Antara Kalian Demikian Juga Hamba Hamba Kalian Yang Salih Dan Juga Hamba Hamba Kalian Yang Salih Nikahkan Diantara Mereka Kemudian Allah Menyebutkan Di Dalam Ayat Ini Yang Seharusnya Menjadi Penenang Hati Bagi Seorang Untuk Memutuskan Pilihan Bahwasannya Segera Menikah Apa Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iyakunu Fuqara Jika Seandainya Mereka Itu Fakir Jika Seandainya Mereka Itu Miskin Gak Punya Apa-apa Allah Ta'ala Akan Menjadikan Mereka Mampu Dengan Karunianya Allah Berikan Kecukupan Kalau Seandainya Sekarang Kita Ngitungnya Pakai Matematik Gaji Sekian Hidup Sendiri Masih Susah Gitu Kemudian Kalau Tambah Satu Orang Dalam Kehidupannya Itungannya Berarti Sarapannya Dua Porsi Makan Siang Dua Porsi Jajan Dua Porsi Makan Malam Dua Porsi Sabun Dua Porsi Odol Dua Porsi Subhanallah Kalau Itungannya Pakai Matematik Seperti Itu Gak Bakal Gak 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 Berani Berani Seperti Itu Dulu Kalau Gak Salah Saya Katakan Kalau Seandainya Nikah Itu Nunggu Mapan Mapannya Seorang Sudah Punya Rumah Punya Mobil Punya Kendaraan 63 Tahun Pas Pensiun Baru Mapan Kalau Nikahnya Nunggu Mapan Saudara Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Allah Ta'ala Akan Berikan Kecukupan Tetapi Tentunya Kalau Sudah Menikah Kemudian Jangan Nyantai Nyantai Saja Di Bawah Anda Ada Tanggung Jawab Harusnya Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Pokoknya Nikah Dulu Kemudian Nanti Rizki Akan Datang Sendiri Enggak Tentunya Tetap Harus Berusaha Sambut Rizki Yang Berkah Sambut Rizki Yang Halal Dengan Jerih Payah Dengan Peras Keringat Dengan Banting Tulang Itu Juga Harus Kita Lakukan Allah Akan Memberikan Kepada Hamba Kecukupan Tentunya Melihat Kepada Apa Perjuangan Hamba Tersebut Seorang Hamba Yang Pengen Istiqamah Berjuang Pengen Istiqamah Diberikan Keistiqamahan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seorang Yang Pengen Mendapatkan Kehidupan Yang Layak Dia Berjuang Allah Juga Akan Berikan Seperti Itu Kepadanya Bukankah Bukankah Seperti Persangkaan Hamba Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iya Kalau Sekarang Seorang Sudah Punya Tanggung Jawab Maka Berperasangka Baiklah Kepada Allah Allah Akan Bukakan Rizki Allah Akan Mudahkan Urusan Perbesar Persangkaan Baiknya Kepada Allah Allah Akan Berikan Itu Kepada Hamba Allah Itu Seperti Persangkaan Kata Allah Aku Itu Seperti Persangkaan Hamba Kepadaku Persangkaan Hamba Itu Sangat Penting Sekali Karena Itulah Yang Akan Dia Dapatkan Dalam Kehidupannya Kalau Persangkaannya Baik Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Allah Kalau Persangkaannya Buruk Kepada Allah Maka Itulah Yang Dia Akan Dapatkan Dari Allah Kemudian Yang Lainnya Lagi Adalah Dari Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu Sudah Saya Sebutkan Hadith Ini Hadith Yang Dirwayatkan oleh Imam Disahihkan Hadith Ini Oleh Syekh Al-Albani Rahimah Allah Ta'ala Dirwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Dan Juga Yang Lainnya Kata Nabi Sallallahu Asallam Jika Seorang Telah Menikah Maka Hakikatnya Dia Telah Menyempurnakan Separuh Dari Agamanya Dia Telah Menyempurnakan Separuh Dari Agamanya Masya Allah Maka Hendaklah Dia Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Yang Setengahnya Lagi Pada Yang Separuh Nya Lagi Ini Adalah Tentunya Merupakan Dorongan Dari Nabi Sallallahu Asallam Kepada Umatnya Untuk Segera Menikah Karena Dengan Menikah Seorang Itu Telah Melangkah Jauh Untuk Bisa Menyempurnakan Agamanya Dia Sudah Melangkah Dengan Pernikahan Dia Itu Telah Melangkah Setengah Separuh Dari Agamanya Masya Allah Dia Telah Berusaha Untuk Menyempurnakan Separuh Dari Agamanya Dalam Hadith Yang Lain Yang Diriwayatkan La'imam At-Tirmidhi Hadith Ini Diriwayatkan La'imam At-Tirmidhi Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Man Waqah Allahu Syarraf Naini Walajal Jannah Ma Baina Lihyaihi Wa Ma Baina Rijlaihi Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Waqah Allahu Syarraf Naini Barang Siapa Yang Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Saja Yang Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Kejelekan Dua Hal Dari Kejelekan Dua Perkara Wala Jal Jannah Maka Dia Akan Masuk Kedalam Surga Apa Yang Disebutkan Nabi Sallallahu Assalam Dua Perkara Yang Orang Ketika Menjaganya Dia Akan Mendapatkan Jaminan Masuk Surga Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Seorang Yang Menjaga Atau Yang Dijaga Oleh Allah Dari Kejelekan Lisannya Atau Mulutnya Kemudian Yang Kedua Seorang Yang Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Kejelekan Sesuatu Yang Ada Di Antara Kedua Kakinya Yaitu Kemaluannya Untuk Mendapatkan Surga Itu Di Antaranya Adalah Dengan Menjaga Lisan Dan Menjaga Kemaluan Menjaga Lisan Tentunya Dengan Mengetahui Tentang Apa Tentang Haram Dusta Tentang Haram Ghibah Tentang Haram Yang Mendolimi Orang Lain Dengan Lisan Menjaga Kemaluan Tentunya Tentunya Adalah Dengan Menikah Kalau Tidak Dengan Menikah Maka Hendaklah Memperbanyak Puasa Untuk Memperbanyak Apa Puasa Saudaraku Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Pernikahan Adalah Merupakan Sarana Yang Paling Agung Untuk Menyelamatkan Seorang Dari Terjerumus Kedalam Fahishah Perbuatan Keji Baik Itu Perzinaan Baik Itu Liwat Hubungan Sesama Jenis Maka Menikahlah Jika Seandainya Seorang Menginginkan Untuk Mendapatkan Apa Keselamatan Dari Dosa-dosa Yang Sangat Keji Yang Sangat Buruk Akibatnya Saudaraku Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Hadith Yang Lain Beliau Menyebutkan Tentang Kebanggaan Beliau Tentang Umatnya Yang Banyak Nanti Pada Hari Kiamat Tentunya Caranya Adalah Kita Sebagai Umatnya Adalah Dengan Menikah Bagaimana Kita Akan Menyukseskan Programnya Nabi Sallallahu Wasallam Sebagai Umat Yang Paling Banyak Kalau Seandainya Umatnya Kau Tidak Mau Menikah Lihat Hadith Nabi Sallallahu 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 Hadith Diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Nabi Sallallahu Sallallahu Bersabda Tazawwaj Fa Inni Mukathir Bikum Umam Yawman Qiyamah Wala Takun Kar Rahbaniyat Nasara Kata Nabi Sallallahu 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 Menikahlah Kalian Wahai Umatku Menikahlah Karena Sesungguhnya Aku Akan Berbangga Dengan Banyaknya Kalian Dihadapan Umat Umat Pada Hari Kiamat Kelak Kemudian Nabi Sallallahu 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 Janganlah Kalian Itu Seperti Pendeta Dari Kalangan Nasrani Ini Dikategorikan Penistaan Agama Atau Tidak Ini Karena Disebutkan Janganlah Kalian Seperti Pendeta Dari Orang Orang Nasrani Nabi Mengatakan Seperti Itu Bagaimana Kita Hentikan Pembahasan Hadisnya Kita Tidak Sebutkan Jangan Seperti Pendeta Pendeta Siapa Nabi Menyebutkan Janganlah Kalian Seperti Pendeta Orang Nasrani Yang Tidak Menikah Nabi Sallallahu Sallallahu Menganjurkan Untuk Menikah Demi Banyaknya Umat Demikian Juga Beliau Melarang Ini kan Sebagai Penegasan Bahwasannya Islam Itu Sangat Menganjurkan Sekali Untuk Menikah Dan Menyegerakan Pernikahan Bagi Bagi yang Belum Menikah Dan Sudah Punya Kemampuan Segerakan Bagi Yang Sudah Pernah Menikah Dan Gagal Segerakan Untuk Mencari Pasangan Yang Memang Dipandang Ideal Tentunya Kriterianya Sebagaimana Yang Dimaui Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Perhatikan Yang Memiliki Agama Maka Kamu Akan Beruntung Kamu Akan Bahagia Kamu Akan Damai Bersamanya Saudaraku Sekalian Yang Dimuliakan Oleh Allah Demikian Juga Masih Banyak Hadis Hadis Kita Sampaikan Terkait Dengan Anjuran Agama Kita Untuk Menikah Menikah Itu Merupakan Sunnah Para Rasul Menikah Itu Sunnah Para Rasul Beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Dalam hadis Yang Diriwayatkan Imam At-Tirmidhi Beliau Menyebutkan Tentang Sunnah Sunnah Para Rasul Arba'un Min Sunnah Nil Mursalin Empat Perkara Yang Itu Merupakan Sunnah Para Rasul Apa Saja Empat Perkara Yang Termasuk Sunnah Para Rasul Yang Pertama Adalah Al Hayat Yaitu Apa Rasa Malu Sifat Malu Ini Adalah Sunnah Hanya Para Rasul Maka Kita Kalau Masih Punya Sifat Malu Ini Sebenarnya Adalah Sesuatu Yang Harus Dijaga Sesuatu Yang Harus Dipertahankan Jangan Sampai Seorang Tidak 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 Malu Ada Yang Tercelah Malu Ada Yang Terpuji Malu Yang Terpuji Adalah Seorang Malu Ketika Melanggar Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Dia Malu Malu Yang Tercelah Adalah Malu Dalam Kebaikan Malu Mau Jamaah Di Masjid Malu itu malu yang tercelak muslimah malu pakai jilbab tercelak yang semacam ini malu hadir di majlis ta'lim ini malu yang tercelak tentunya rasa malu yang merupakan sunnahnya para rasul adalah rasa malu yang terpuji kemudian yang kedua sunnahnya para rasul adalah memakai wawangian memakai wawangian tentunya dengan wawangian yang memang tidak bercampur dengan sesuatu yang diharamkan usahakan secara maksimal seperti itu jauhi minyak wangi yang disana ada hal-hal yang mungkin kita ketahui tentang keharamannya kemudian yang selanjutnya wasiwak yang ketiga sunnahnya para rasul itu adalah bersiwak ajaran bukan ajarannya nabi muhammad saja salallahu alaihi wasalam bukan ajaran beliau saja tetapi ajarannya para rasul beliau menisbatkan kepada para rasul para rasul itu senang bersiwak kemudian yang keempat wan nikah ajaran para rasul itu adalah menikah kalau seandainya kita menikah tentunya kita menghidupkan syariat islam dan juga telah menghidupkan siarnya para nabi dan para rasul sebelum nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasalam kita lanjutkan nabi sallallahu alaihi wasalam menganjurkan bagi yang sudah mampu menikah menikahlah kalau tidak kalau tidak mampu puasa antara dua pilihan ini antara dua pilihan kalau tidak menikah suruh apa perbanyak puasa nikah tidak berani puasa tidak kuat milihnya yang mana gitu aneh juga ini memilih yang mana nikah suruh nikah masih takut pikir-pikir dan lain sebagainya sudah perbanyak puasa aduh saya fisiknya lemah banget kalau untuk puasa subhanallah dan menikah memang tidak butuh fisik apa jamah sekalian yang dimuliakan oleh Allah ini yang dianjurkan oleh nabi sallallahu alaihi wasalam yang sudah mampu segera menikah kalau tidak mampu maka berpuasa lah beliau sallallahu alaihi wasalam bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan juga imam muslim ya ma' syara syabab ini yang dipanggil para pemuda wahai sekalian para pemuda ini semuanya kayaknya masih pemuda semua disini sedikit yang sudah uber kedua sedikit yang sudah uber kedua ya ma' syara syabab wahai sekalian para pemuda kata nabi sallallahu alaihi wasalam barang siapa diantara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah karena hikmahnya luar biasa menikah dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan siapa yang tidak mampu belum mampu menikah hendaklah dia memperbanyak puasa sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai menjadi tameng bagi seorang dari terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pilihannya itu segerakan menikah atau berpuasa kemudian nabi sallallahu alaihi wasalam juga menyebutkan tentang janji pertolongan dari Allah bagi seorang yang menikah niatannya untuk menjaga agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan agar tidak terjerumus ke dalam homoseksual ataupun lesbian seperti itu orang-orang yang menikah untuk selamat dari itu semuanya akan dijamin mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa beliau sallallahu alaihi wasalam bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam at-tirmidhi tiga golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka tiga golongan siapa saja mereka budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan cara membeli dari tuannya membeli dirinya artinya dia sudah ada kesepakatan dengan tuannya untuk disebutkan harganya dia berapa kemudian dia menyicil gitu untuk membeli dirinya bekerja kemudian hasilnya untuk membayar bekerja seperti itu akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang menikah yang tujuannya untuk mendapatkan keselamatan dari apa perbuatan keji perzinaan dan lain sebagainya ini yang menjadi jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika para pemuda ini ketika mau menikah hadirkan dalam diri untuk apa benar-benar ingin selamat dari perbuatan atau segala macam perbuatan keji pergaulan bebas perzinaan na'udzubillah min dalik kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang semacam itu kemudian yang ketiga wal mujahid fisa bilillah yang akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-mujahid fisa bilillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dalam kehidupan kita kita menginginkan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadilah salah satu dari yang tiga ini jadilah salah satu dari yang tiga ini yang pertama budak bukan kita budak apa bukan bukan kita merdeka semuanya kita memerdekakan diri dari siapa tidak mungkin yang pertama kemungkinan yang kedua yang sudah yang belum menikah ini nikahlah dengan niat untuk membebaskan diri dari apa dari dosa untuk menyelamatkan diri dari maksiat ini akan mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah kemudian kalau tidak seperti itu maka usahakan untuk untuk apa berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimampuinya dengan apa yang disanggupinya kemudian yang keempat Nabi s.a.w beliau sangat menekankan sekali pernikahan karena ketika itu ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi s.a.w hal ini dikisahkan oleh sahabat Maqil bin Yasar radiyallahu anhu hadith ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sahabat Maqil bin Yasar menceritakan tentang kedatangan seorang orang ini datang kepada Nabi s.a.w dan menyatakan bahwasannya keinginan untuk menikahi seorang wanita tetapi wanita ini meskipun punya kedudukan meskipun punya kecantikan tetapi wanita ini wanita yang mandul jadi kemungkinan sahabat yang datang kepada Nabi ini pengen menikahi janda pengen menikahi apa? janda cantik dan punya kedudukan tapi tidak bisa punya keturunan apa komentar Nabi ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi minta izin nikah dengan wanita yang tidak mungkin punya anak kata Nabi tidak tidak boleh kemudian orang ini minta lagi kepada Nabi kedua kalinya Nabi mengatakan tidak boleh kemudian yang ketiga kalinya orang ini mengatakan pengen nikahi wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan tapi tidak punya anak kemudian kata Nabi Sallallahu Sallallahu yang diharapkan punya banyak anak wanita yang lembut tutur katanya yang penyayang yang pengasih tentunya kita melihat dari keluarganya wanita yang diharapkan yang diharapkan punya banyak keturunan berasal dari keluarga besar artinya apa dia saudaranya banyak yang diharapkan punya anak banyak ini menunjukkan sangat ditekankan sekali Nabi melarang seorang sahabat pengen nikahi wanita yang mandul maka jangan sampai punya anggapan bahwasannya apa kemudian bahagia dengan pasangan hidup cuma dengan dia saja tidak bahagiaan hidup ketika seorang punya keturunan kebahagiaan hidup ketika seorang punya keturunan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah yang terakhir hadith yang bisa kita bahas pada kesempatan sore ini yang terakhir sebuah hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim yang menunjukkan bahwasannya Nabi benar-benar menganjurkan pernikahan Nabi Sallallahu AS kedatangan para sahabat para sahabat ini datang kepada Nabi Sallallahu AS dan mereka begitu ngiri dengan orang-orang sahabat-sahabat yang kaya raya kata Nabi Sallallahu AS kata para sahabat mereka mengatakan bahwasannya orang-orang kaya itu telah merauh pahala yang sangat banyak orang-orang kaya ini sahabat-sahabat miskin ini datang kepada Nabi orang-orang kaya diantara kami mendapatkan pahala yang sangat banyak mereka salat sebagaimana kita salat mereka puasa sebagaimana kita puasa dan mereka bisa bersedekat dengan harta yang mereka miliki kita yang miskin tidak punya harta kemudian Nabi Sallallahu AS mengatakan bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu untuk bersedekah bukankah Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu untuk bersedekah kemudian Nabi menjelaskan apa yang dimaksudkan sedekah tersebut karena dengan tasbih itu adalah sedekah dengan takbir itu sedekah dengan tahmid itu sedekah dengan tahlin itu adalah sedekah kemudian memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah melarang dari kemungkaran adalah sedekah kemudian Nabi Sallallahu AS mengatakan ketika engkau melampiaskan syahwat kepada istrimu engkau juga dicatat melakukan sedekah kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu AS apakah seorang melampiaskan syahwatnya yang itu kepentingan dia kebutuhan dia kemudian dicatat mendapatkan pahala sedekah kemudian Nabi mengatakan bagaimana pendapat kalian kalau seandainya seorang memuaskan nafsunya dengan sesuatu yang diharamkan apakah dia mendapatkan dosa para sahabat mengatakan iya demikian juga kalau seandainya engkau memuaskan nafsunya dengan sesuatu yang halal maka engkau akan mendapatkan pahala karenanya maka jamaah sekalian demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tidak ada alasan untuk menunda pernikahan bagi yang masih lajang dan juga bagi yang sudah pernah gagal menghadapi rumah tangga tidak ada alasan untuk menunda pernikahan tidak ada alasan untuk menunda pernikahan karena apa kita tertuntut untuk mempraktekan ayat-ayat yang sudah tadi kita kaji kita tertuntut untuk mempraktekan hadith-hadith yang sudah tadi kita kaji bersama maka segeralah menikah bismillah langkahkan kaki kita untuk menuju gerbang pernikahan dengan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta bantuan pertolongan kepada teman-teman soleh dan solehah yang ada di sekitar kita minta bantuan kepada mereka untuk apa untuk mendapatkan pasangan hidup yang tentunya diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini saja materi kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kita sore hari ini kalau seandainya ada pertanyaan nanti setelahnya karena ini terkait dengan jadwal saya terima kasih terhatiannya kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila astagfirullah wa atubu ilaikum wabillahi taufiq al-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati